Selamat pagi, students. Dan sekalian hari ini bersama Sarajman belajar lagi dengan agama katolik pembelajaran kita. Ini merupakan bagian terakhir dari bab satu tentang panggilan hidup manusia, terutama tentang profesi atau kerja. Jadi gereja juga melihat bahwa melalui ajaran sosialnya, dia menaruh perhatian yang serius pada nilai kerja manusia, yang manusia yang bekerja. Jadi manusia diciptakan menurut gambar pahala, dan diberi mafadat untuk mengedolakannya. Dengan ini manusia rendahnya menyadari ketika ia melakukan pekerjaan, ia berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan. Manusia memiliki tanggung jawab lebih untuk melakukan ini. Lebih dari binatang, lebih dari ciptaan Tuhan lainnya. Itu dalam labore eksersen artikel 25. Karena pekerjaan merupakan kunci atau solusi dari masalah sosial, maka pekerjaan sangat menentukan manusia dalam membuat hidup menjadi lebih manusia. Nah itu akan kita lihat lagi dalam beberapa teks kita suci dan juga ajaran gereja. Untuk itu mari kita berproses dalam pembelajaran ini, kita awali dengan doa. Selamat pagi para student sekalian. Ya, kalian yang sudah kelas 12, kita masuk pada tema yang menarik, panggilan profesi atau kerja. Tentu kalian sudah bisa memikirkan setelah memilih pun jurusan IPA, IPS, maka ke depan kalian sudah punya cita-cita mau kuliah apa, dan nanti akan memiliki profesi apa. Dan itu kita lihat dari sisi keagamaan. Maka untuk mengawali pembelajaran ini, mari kita mulai dengan doa. Dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus, Amin. Allah Bapak yang maha bijaksana, engkau menghendaki agar kami menaklukan bumi dan mengolahnya lewat aneka kerja. Dengan demikian engkau membimbing kami menaruh, memenuhi kebutuhan hidupkan. Kami bersyukur karena melalui kerja yang bermacam-macam, kami kau ikut sertakan dalam karyamu. Engkau sendiri terus bekerja sampai sekarang, bahkan engkau turut bekerja dalam aneka pekerjaan yang digeluti umatmu. Bapak, kami bersyukur atas aneka bidang kerja dalam masyarakat kami, yang mencerminkan keragamu, karyamu sendiri. Teristimewa kami mengucap syukur atas pekerjaan kami saat ini, sebagai pelajar, sebagai guru. Bantulah kami melaksanakannya dengan segenap hati dan penuh tangkung jauh. Kami percaya bahwa melalui pekerjaan ini, engkau sendiri berkarya dalam diri kami. Semoga lewat pekerjaan ini kami dapat membantu orang-orang yang lemah, dan semoga pekerjaan sungguh menjadi pelayanan bagi sesama. Terpujilah namamu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang coba kita lihat. Kita buka dulu pemahaman kita tentang arti dan makna kerja. Di slide ini ada beberapa profesi orang yang bekerja. Tentu kita lihat, ya, aneka jenis pekerjaan manusia. Ada supir, ada dokter, ada petani, ada perawat, ada tentara, ada guru, ada polisi lalu lintas, ada juga nelayan. Nah, tentu yang mau kita dalami. Apa yang dimaksud dengan kerja itu? Apakah kerja ini sebuah hukuman bagi kita? Atau apa tujuan manusia bekerja? Ini yang akan kita gali maknanya secara religius. Makna ilahi dibalik pekerjaan kita. Nah, ini dia. Coba kita mendalami arti dan makna kerja menurut ajaran sosial gereja. Tentu ajaran sosial gereja adalah bersumber dari kitab suci. Nah, studi lukumen ajaran sosial gereja dan kitab suci tentang kerja menyatakan bahwa Pertama, kerja itu adalah sebagai partisipasi dalam kegiatan sang pencipta. Ya, partisipasi kita dalam kegiatan Tuhan yang sedang mencipta. Ya, dan dengan kerja itu, ya, memperbaiki kondisi-kondisi hidup sesuai dengan rencana Allah. Jadi, kita harus melihat rencana Allah, ya, dalam setiap kerja kita. Bila kerja kita itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, jangan kita lakukan. Ya, kita harus belajar dari Tuhan. Tanyakan sama Tuhan. Tuhan, inikah profesi yang benar yang engkau kehendaki aku lakukan? Atau apa panggilanmu untukku? Berikut, ya, manusia sebagai citra Allah, ya, Dengan kemampuannya, ya, menaklukan bumi, menaklukan di sini, ya, berarti merawatnya, memeliharanya, Beserta segala sesuatu yang terdapat padanya, ya, serta menguasai dunia dalam keadilan dan kesucian. Bukan berarti manusia akan sewenang-wenang, semena-mena, mengeksploitasi dunia ini, bumi ini, atau ciptaan yang lebih rendah dari ini. Tapi manusia yang paling tinggi derajatnya, dan dia harus bersikap adil, dan ini terjadi dalam kesakralan, kesucian. Maka kalau kita lihat, ya, kitab kejadian, terutama kejadian 1, 28-29, Menyajikan karya penciptaan dalam bentuk kerja yang dijalankan oleh Allah selama enam hari, Lalu nanti pada hari ketujuh Allah beristirahat. Dan itu yang diikuti oleh manusia. Dan Allah melihat bahwa itu baik adanya. Ya, baik adanya. Tidak ada yang tidak baik yang diciptakan oleh Tuhan. Kekacauan, kaos, ya, itu diciptakan oleh manusia sendiri. Kenapa? Dia mengikuti bujukan iblis. Tapi sebenarnya dalam kehendak Allah, itu semuanya baik adanya ciptaan Tuhan. Nah, kita lanjut. Manusia harus meneladan Allah penciptanya dalam bekerja. Sebab apa? Hanya manusialah yang mempunyai ciri unik menyerupai Allah. Mari kita ciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kepada manusia diberikan tugas itu. Maka spiritualitas kerja harus menampilkan kematangan yang dibutuhkan untuk menanggapi ketegangan-ketegangan dan ketidaktenangan budi dan hati manusia. Ini spiritualitas. Inilah semangat roh yang ada di balik pekerjaan kita. Jadi ketegangan-ketegangan, ketidaktenangan budi setelah memperoleh sesuatu dari kerja, ini harus diubah menjadi lebih rohani. Maka kemenangan-kemenangan bangsa manusia, kemampuan manusia, kelihayaan manusia mengelola ciptaan Tuhan ini justru menandakan keagungan Allah. Dan merupakan buah rencananya yang tak terberikan. Jadi bukan dipertentangkan ketika manusia hebat melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu, maka dia akhirnya melupakan Tuhan. Itu kesalahan fatal. Manusia dimampukan budinya oleh Tuhan sehingga dia bisa berkarya ikut terlibat dalam rencana Tuhan. Entah kalian jadi dokter, entah ahli kimia nanti. Lihat, jangan sampai pertentangkan kehendak Allah di dalamnya. Semakin kekuasaan manusia bertambah, semakin luas pula jangkauan tanggung jawabnya, Anda semakin menemukan sesuatu, maka Anda juga harus lebih bertanggung jawab. Maka konstitusi, lebih lumeng jensium, menyatakan kaum beriman wajib mengakui makna kerja sedalam-dalamnya, nilai serta tujuan segenap alam tercipta. Yakni apa? Demi kemuliaan Allah. Ingat itu, demi kemuliaan Tuhan. Maka dengan kompetensinya di bidang profan serta dengan kegiatannya, ini dunia ini kan profan ini, ini yang kita bawa ke hadiah Tuhan, kita sucikan. Hendaklah mereka memberi sumbangan yang andal, keahlian teknis, serta kebudayaan yang bermutu menurut penetapan sang pencipta dan dalam cahaya sabdanya. Maka terakhir adalah, Allah mengernugurakan bumi kepada seluruh umat manusia, dan bumi ini menjadi sumber kehidupan bagi semua manusia. Bumi tidak menghasilkan buah-buahannya tanpa tanggapan manusia, maka manusia harus bekerja. Maka melalui kerja manusia dengan menggunakan akal budi dan kebebasannya, menguasai bumi, dan menjadikannya kediaman yang layak bagi dirinya, bagi sesamanya, bagi seluruh ciptaan Tuhan. Luar biasa makna spiritualitas kerohanian sisi profesi kita. Maka untuk itu, demikian pembelajaran kita. Terima kasih telah menonton!